wih lagi rame apa nih soal tf lagi ya oke jadi sebenarnya gue agak rada rada males soal kayak ginian cuman karena memang ada ada orang yang salah paham nge-tm gua gitu nge-tm gua dan bahwa nganggap bahwa video gue yang ini tuh ada yang salah gitu loh dan alasannya pasti sama sih UCCN THG ya kan bagi kalian yang tahu UCCN THG ya coba kasih tahu aja deh ya pasti tahu lah ya itu kan sering sering dibuat gitu maksudnya sering jadi alasan gitu nggak usah nggak tahu singkatannya apa Oke jadi soal POV ini ya gue emang benar disitu di video itu memang gue enggak ada koreksi dan memang beneran gue ngomong gitu ya karena benar gitu menurut gue ya dan di permasalahan berikutnya itu ada lagi soal orang yang curi ide orang lain gitu curi berarti enggak izin ya berarti udah enggak izin ya kali curi kasih izin gitu nggak mungkin nah soal POV ini sebenarnya ada dua permasalahan yang berbeda dan enggak harusnya dicampurkan gitu pertama soal masalah persaingan gitu gue udah udah pernah bahas di video yang ini ya aku udah pernah bahas dan kedua masalah orang yang curi alur GCMM atau GLMM ya gitu nah yang ini yang gue bakal bahas ya Oke pertama soal persaingan sebenarnya ini udah hampir capek sih gue ngomongnya gitu karena ya pasti orgumennya tetap sama gitu loh karena daya ngetarik ya kan ya ini kan biasanya orang-orang yang kayak udah jawa-jawa ngedit tapi hasilnya enggak pasti ya kan ya sering sih kayak gitu nih gua kasih tahu di sini ya bahwa mau kalian ngedit sekeras apapun gitu mau mau ngedit sampai otak kalian pecah mau sampai gila mau sampai stress mau sampai enggak makan tujuh hari tujuh malam tapi kalau enggak ada daya tariknya enggak menarik buat orang yang ya bakalan sepilah gimana sih kayak gitu viewers enggak ditentukan dari tingkat kesulitan juga gitu enggak ditentukan dari durasi tingkat kesulitan atau yang lain lah ya tapi dari tertarikan gitu loh apakah orang tertarik dengan video kalian atau enggak gitu loh entah itu videonya itu video sampah atau videonya kualitasnya bagus kalau itu bikin menarik orang ya bakalan ditonton gitu jadi jadi ya begitu maka masalahnya gitu dan di dunia sosial media ini memang kerja cerdas di lebih dipedulikan daripada kerja keras gitu jadi ya sepintar-pintar kalian aja lah ya untuk menarik perhatian orang gitu ini sebenarnya yang gue harus kalian ingetin ya yang tadi itu yang perlu kalian ingetin yaitu sekeras apapun kalian ngedit ngedit kalau memang enggak ada daya tariknya iya nggak bakalan rame gitu loh maksudnya contohnya kayak gini kalian nonton video orang karena kalian pengen kan tertarik dengan video videonya keren nih gue tonton ah gitu ya karena itu orang-orang gitu emang kalian peduli ah dia ngeditnya lama nggak ya dia ngeditnya eh sampai berjam-jam kayak ya ya yang kalian nikmatikan tentunya videonya ya kan ya kali kayak gitu nah oke ini tentang persaingan gitu loh ini sebenarnya udah sering banget gue bahas soal persaingan kayak gini soal ghosty dan menyalahkan orang lain gitu loh salah sih sebenernya kayak ghosty tapi nyalain orang ya terserah orang mau nonton apalah ya ngapain anda ngatur ya anda yang berusaha bisa untuk buat orang nyaman dengan video kalian gitu loh bukan malah menyalahkan orang lain gitu anda yang harus berusaha bikin orang itu nyaman sama video kalian gitu loh nah yang keduanya soal curi alur atau curi ya kayak curi alur GCMM gitu berarti yang tanpa kasih kredit atau IP atau apa gitu ya yaudah gitu nah sebenarnya soal ini nggak gue setuju gitu maksudnya gue maksudnya soal yang kayak gini itu nggak bener gitu dan nggak baik untuk di kayak gini nggak menghargai jelas ini yang nggak menghargai gitu jadi kalau kalian mau berasalan tentang udah capek-capek mending kalian alasannya udah capek-capek ngedit tapi alurnya di copy kayak gitu aja alasannya jangan udah capek-capek ngedit tapi hasilnya ghosty dan malah bisa menyalahkan orang yang lagi rame gitu keren mending alasannya buat pakai itu aja deh lebih pas gitu lebih make sense gitu daripada yang tadi yang tentang ghosty gitu itu lebih pas gitu soal apa ya udah capek ngedit tapi alurnya di ya jelas itu yang nggak menghargai gitu loh jelas yang kayak gitu yang curi alur orang itu yang curi alur GCMM orang itu yang bener-bener nggak menghargai gitu menghargai karya orang itu yang kayak gitu bukan bukan yang kayak contohnya channel kalian ghosty dan video orang rame gitu jadinya orang nggak menghargai video kalian gitu nggak kayak gitu sistemnya tapi ya soal POV ini sebenarnya nggak semua sih nggak semua POV itu curi alur orang gitu ada yang terinspirasi ada gitu ada yang terinspirasi ada yang bikin sendiri juga ada atas kreativitas sendiri juga ada gitu jadi ya enggak semua video POV itu curi alur orang gitu jadi jangan generalisir semuanya jangan anggap bahwa semua video POV itu curi alur orang gitu loh ini harus jadi pusat permasalahan gitu kalau seandainya ada video yang curi alur orang gitu ya udah silahkan aja permasalahin gitu nggak masalah memang ya silahkan aja emang itu salah kok emang salah ya ngapain gue benarkan ngapain gue bela yang kegituan ya salah lah jelas udah bener-bener udah orang punya karya tapi dicuri kan memang nggak menghargai kan yang begitu sebenarnya tapi soal ghosti ya aduh yang ini nih yang perlu dibenarkan lagi gitu loh soal ghosti ini gitu karena ya memang semuanya itu dari daya tariknya gitu dan tips biar orang tertarik dengan video kita itu tipsnya menurut gue berusaha untuk berbeda dari yang lain gitu maksudnya nggak nggak harus bikin POV juga ya nggak harus bikin POV juga kalian bisa kok bikin gcmm tapi berbeda gitu entah itu dari segi judul thumbnail ataupun dari segi alur gitu karena emang yang gue lihat itu ada gcmm yang berbeda dari yang lain dan tapi rame gitu ya memang kayak gitu daya tarik gitu orang ke ih wah ini beda banget ya dari yang lainnya coba aku nonton ke apakah bagus gitu dan kalau seandainya nanti bagus ya pakalan keterusan gitu ketagihan buat nonton video-video dia dan malah ngasih tahu ke orang lain untuk nonton video dia karena ceru gitu nah kayak gitu sistemnya jadi berusaha untuk bisa menarik banyak banyak penonton gitu loh nggak cuma sekedar ngedit 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 doang gitu ngedit cari alur tapi berusaha biar alur itu tetap buat orang tertarik gitu kayak gitu ya dan gua ada tips lagi nih buat kalian yang kesel sama video pfw yang muncul di branda ya nih ini ada loh sering banget yang sering alasan kalian kayak video pfw muncul di branda nih gua kasih tahu buat kalian semua ya gua kasih tahu cara tips tutorial gitu tutorial apa ya tutorial cara agar video pfw itu nggak muncul branda kalian itu gampang banget setiap ada video pfw kalian tinggal pencet titik tiga terus kalian pilih ini aja jangan merekomendasikan otomatis videonya nggak bakalan muncul lagi soal yang kegituan kalau masih muncul lagi dikegitun lagi kalau masih muncul ya kegitun lagi gitu jadi ya memang sebenarnya simpel gitu kalau emang gak suka ya antara pergi blog ataupun ya kayak gini gitu di sosial media emang kayak gitu jadi jadi yang ngapain nyalahin orang lagi gitu ah isinya brandanya pfw semua ayuh harus berhenti bikin pfw gitu ya enggak lah gitu ya kalian bisa berhentiin sendiri gitu kayak contohnya jangan rekomendasikan gitu atau nge-block channelnya atau ya berusaha untuk menjauh dari pfw juga bisa gitu bahkan branda gue juga emang ada pfw nih cari aja sendiri gitu dan juga gue mau ngomong soal ini nih yang menurut gue salah sih ya kayak egois atau apa ya jadi lu boleh gitu kalian jadi kalian boleh iri sama POV atau sama orang lain gitu terserah mau iri sama siapapun boleh gitu ya kalian boleh iri tapi jangan melarang orang untuk berkreatif ini yang salah sih menurut gue orang yang kreatif berarti yang enggak termasuk itu ya curi alur ya yang curi alur itu enggak enggak gue masukin dari enggak gue masukin ke orang kreatif gitu orang yang kreatif enggak enggak gue masukin tolong cerdas sedikit lah ya jadi ya itu yang salah sih menurut gue kayak ketika lu iri sama orang ngapain harus melarang orang untuk melakukan karyanya gitu dan berusaha untuk senasib ya kan ini yang menjadi masalahnya itu kenapa jadi senasib gitu pengen senasib gitu ya setiap orang juga ada segi kesulitan diri gitu dalam nge-youtube jadi yang ngapain bandingin apalagi perbandingan kadang yang aneh gitu ya aneh gimana ya perbandingannya itu antara POV yang dimana kontennya itu konten pendek tentang cerita ya sudut pandang gitu dibandingin dengan meme twinning yang pakai twinning udah jelas itu beda jauh loh udah jelas itu beda jauh cuman aset gacha doang cuman sama-sama screen pakai screenshot gacha gitu cuman keduanya beda jauh gitu oh my god serius oh my god ya jelas jauh gitu ngapain dibandingin antara twinning sama POV itu cuman aduh kalaupun nanti ada yang memang perlu gue jelasin ya gua bakal bikin keduanya gitu dan kenapa gua nggak masukin ini ke kupas cari karena memang gua lagi fitnya nggak bagus gitu jadi kalau nunjukin muka yang kalian lihat itu muka males gitu hehehe yang kalian lihat muka males jadi ya buat apa gua tunjukin gitu malah bikin kalian males nonton video gua hehehe jadi ya mending game aja hehehe udah capek-capek ngomong tapi nggak didengerin hehehe oke 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 oke